Pedang Pelangi Jilid 18 Huan Chui mengiakan, dia mengeluarkan obat pemunah tersebut dari sakunya dan diserahkan ke Seng Cheng Hoa. Kalau begitu kita akan pergi dulu sebentar kau harus memanggil kami loh, seru Ban Hui Jin. Aku pasti akan memanggilmu. Ban Hui Jin segera berpaling dan katanya kemudian. Huan Toh Ako, mari kita kembali ke kamar. Mendadak ia merasa perkataannya ini seperti ada penyakitnya, kontan saja paras mukanya berubah menjadi merah padam karena jengah, dia segera memutar tubuhnya dan beranjak pergi lebih dulu. Sudah barang tentu Huan Chui tidak dapat menangkap arti perkataan itu, dengan mengikuti di belakangnya mereka menuju ke beranda sebelah kiri, kemudian melalui halaman tengah menuju ke lapis kedua dari situ mereka baru melompat naik ke atap perumah dan kembali ke kamar masing-masing. Kentongan ketiga sudah lewat, suasana di ruang tengah gedung kedua perusahaan Sengki Kyo Kyo masih diterangi oleh cahaya lentera namun sepasang pintunya justru berada dalam keadaan rapat-rapat. Di atas kursi berlapiskan kulit harimau di tengah ruangan, duduklah tuan rumah usip peluru besi Sengbiantong, dia masih seperti keadaan di hari-hari biasa, wajahnya yang merah bersinar dihiasi dengan senyuman ramah, sementara tangannya mempermainkan dua peluru baja. Di samping kursinya duduklah Cong Piautau dari perusahaan ekspedisi tersebut, yaitu Seng Cheng Hoa. Sedangkan pada delapan buah kursi di kiri dan kanannya duduk dua orang wakil Piautau dan lima orang Piautau. Perusahaan ekspedisi Sengki Piau Kyo merupakan suatu perusahaan yang mempunyai transaksi dagang terbesar, jumlah Piautau dan wakil Piautau-nya mencapai dua tiga puluh orang, namun berhubung sebagian besar sedang keluar rumah mengawal barang, maka yang masih tertinggal dalam perusahaan malam ini hanya mereka berdelapan. Mereka semua dibangunkan dari tidurnya oleh petugas di tengah malam buta, konon Cong Piautau ada urusan yang hendak dibicarakan ini semua membuat mereka mulai bertanya-tanya, apa gerangan yang telah terjadi di dalam perusahaan? Perusahaan? Setelah semua orang berada di ruang tengah mereka baru menjumpai majikan tua mereka yang sudah tiga tahun tak pernah mencampuri urusan perusahaan hadir juga di situ semua orang semakin bertanya-tanya, jelas sudah bahwa persoalan yang terjadi sedikit rada luar biasa. Terutama sekali setelah mereka masuk ke dalam ruangan, ternyata kedua belah pintu ruangan segera ditutup rapat-rapat. Dengan senyuman di kulum Seng Biantong mempersilahkan semua orang untuk mengambil tempat duduk seorang petugas segera menghidangkan air teh panas. Setelah mengangkat cawan air tehnya Seng Biantong menengok ke arah semua orang sambil berkata, silahkan kalian semua minum teh. Semua orang tidak mengetahui persoalan apakah yang dihadapi majikan tua mereka pada malam ini, tapi semua orang tahu pasti tujuannya bukan cuma mengundang mereka datang minum teh. Di antara kedelapan orang itu, Piao Tau berperawakan kurus yang duduk di kursi paling ujung merupakan Piao Tau tertua dalam perusahaan, semua orang menyebutnya sebagai Tia Kau Kim Kedua, sedang namanya sendiri adalah Tia Kim Piao. Selama 20 tahun terakhir ini dia selalu mengikuti Seng Biantong, baik sewaktu berkelana ke utara maupun ketika mengembara ke selatan, sekalipun namanya tidak begitu terkenal namun tidak pernah pula menimbulkan persoalan. Pertama-tama dia meneguk dulu isi cawannya, lalu setelah mendehem ia bangkit berdiri dan berkata sambil menjura. Aku duga Loya Chu pasti hendak menyampaikan suatu pesan penting kepada semua orang dengan mengumpulkan kami di sini malam begini, apabila kami diharuskan melakukan suatu tugas, kami pun sudah siap menantikan perintah Loya. Chu, baik terjun ke air maupun ke api, kami tak akan menampik secara terbuka, agar semua orang tak usah khawatir terus. Seng Biantong tersenyum ke arahnya, sambil mengulapkan tangannya ia berkata, Tia Piao Tau, silahkan duduk. Tia Kim Piao menurut dan segera duduk kembali. Setelah tersenyum Seng Biantong berkata lagi, Ada pun maksudku mengundang kehadiran kalian semua, memang disebabkan ada suatu persoalan yang hendak diumumkan kepada kalian semua, karena utuhnya Seng Ki Piao Kiok selama puluhan tahun ini adalah berkat kerjasama dari kita semua yang saling menganggap sesama rekan bagaikan saudara kandung sendiri. Setiap kali perusahaan ada kesulitan, kalian pun selalu berupaya dengan sepenuh tenaga untuk menanggulanginya, selama ini belum pernah ada orang yang menunjukkan jiwa pengecut oleh sebab itulah selama puluhan tahun ini kita masih dapat menegakkan kepercayaan di mata masyarakat. Semua orang hanya mendengarkan perkataan dari majikan tuanya ini tanpa komentar tak seorang pun yang berisik ataupun bersuara, semuanya berusaha untuk mendengarkan kata-kata berikut. Setelah berhenti sejenak, Seng Biantong segera berkata lebih lanjut, tapi baru-baru ini di dalam perusahaan kita telah terjadi suatu peristiwa. Baru-baru ini di dalam perusahaan telah terjadi peristiwa, mendengar kata-kata tersebut semua orang segera saling berpandangan dengan penuh tanda tanya. Kalau terjadi peristiwa dalam perusahaan biasanya diartikan barang kawalan perusahaan mereka telah terjadi pembegalan. Sambil tersenyum Seng Biantong berkata lebih jauh. Yang aku maksudkan bukanlah barang yang kalian kawal telah terjadi persoalan yang diartikan adalah di dalam perusahaan kita ini telah terjadi persoalan. Mengetahui kalau barang kawalan perusahaan mereka tak terjadi sesuatu, semua orang segera menghembuskan napas lega tapi mendengar dalam perusahaan ini terjadi sesuatu, kembali mereka saling berpandangan dengan tanda tanya. Padahal mereka semua berdiam di dalam perusahaan mengapa tidak seorang pun di antara mereka yang tahu kalau di situ telah terjadi suatu peristiwa. Hampir semua yang hadir dalam ruangan sekarang adalah jago-jago kawakan yang berpengalaman sebelum majikan tua mereka mengutarakannya keluar. Tidak seorang pun yang membuka suara untuk bertanya daripada bertanya lebih baik menanti majikan tua mereka mengutarakannya keluar. Tidak seorang pun yang untuk bertanya sebab daripada bertanya lebih baik menanti sampai majikan tua mereka mengungkapkan sendiri. Benar juga, pelan-pelan sinar mati sendian tongkang dialihkan ke wajah orang kemudian katanya pelan. Karena dalam perusahaan kita telah muncul seorang pengkhianat. Ucapan tersebut seketika disambut semua orang dengan pandangan tertegun dan termangu. Dalam perusahaan telah muncul pengkhianat. Pengkhianat bisa diartikan pula sebagai metu-metu atau musuh dalam selimut. Mengapa orang itu menyelundup ke dalam perusahaan mereka sebagai metu-metu? Apakah dia bersekongkol dengan kaum hitam untuk merencanakan sebuah pemegalan secara besar-besaran? Tia Kim Piau segera menjura dan berkata. Lo Yacu, entah siapakah pengkhianat di dalam perusahaan kita ini harap Lo Yacu utarakan keluar, hamba pasti akan puntir. Kepalanya sampai patah, kalau dia tak mau mengaku, biar kulubangi tubuhnya dengan enam buah bacokan peduli dengan peraturan dunia persilatan. Seng Biantong manggut-manggut katanya kemudian. Tia Piau tahu, duduklah lebih dulu, sekarang aku sendiri pun tidak tahu siapakah pengkhianat tersebut. Tia Kim Piau tidak duduk tapi melanjutkan kembali kata-katanya. Bagaimana Lo Yacu dapat mengetahui akan hal ini dan apa yang sebenarnya telah terjadi? Lo Yacu, dapatkah kau menjelaskan yang lebih terperinci lagi? Sebetulnya begini persoalannya, bukankah dalam perusahaan kita telah kedatangan tiga orang baru semalam? Yang seorang keponakanku yaitu putra dari jago berbaju hijau Hawantai Seng yang bernama Hawancu Im. Sedang yang dua orang lainnya adalah dua bersaudara keluarga Bandari Hang San. Ternyata ketika keponakanku kembali ke kamarnya semalam dia menemukan secari kertas di bawah bantalnya yang mengundangnya pergi ke Kui Bin siapagi tadi. Ah ah ah, kalau begitu bisa jadi ada orang yang telah menyelundup ke dalam perusahaan kita seru Tia Kim Piau tercengang. Semula aku memang berpendapat demikian, tapi malam ini kembali ada orang yang menghantarkan surat untuk Huan Hyantit serta Ban Sao Heng yang minta kepada mereka agar pergi memenuhi undangan pada kentongan kedua malam ini. Setelah berhenti sejenak, dia melanjutkan lebih jauh. Kalau kemarin malam kami tidak memperhatikan persoalan ini secara serius maka pada malam ini aku telah memerintahkan Cheng Hoa untuk memperhatikan persoalan ini padahal tidak ada orang luar yang telah menyelundup. Kedalam perusahaan kami, hal ini membuktikan kalau orang tersebut berasal dari tubuh perusahaan kita sendiri. Apakah Chong Piau Tau telah berhasil menemukan siapakah orang itu kembali Tia Kim Piau bertanya? Gerak-gerik orang ini sangat misterius lagi pula licik sekali. Cheng Hoa hanya sempat menyaksikan sesosok bayangan hitam saja dan tidak berhasil melihat raut wajahnya secara jelas. Namun dia berasal dari halaman depan, ini bisa diduga kalau orang tersebut berdiam di loteng pada halaman depan. Itulah sebabnya aku sengaja mengumpulkan kalian semua untuk bertanya kepada kamu sekalian. Aku harap kalian mau berbicara dengan sejujurnya. Kita sudah bekerja sama sekian lama di dalam perusahaan. Dan bisa jadi hal ini terpaksa ku lakukan karena keadaan yang memaksa, asalkan orang itu mau bertobat tentu saja aku pun tidak akan menyusahkan dirinya. Mendengar perkataan tersebut, semua orang segera saling berpandangan tanpa berkata-kata, siapakah di antara mereka berdelapan yang merupakan mata-mata? Sambil melototkan sepasang matanya bulat-bulat, Tia Kim Piau segera berseru. Lo Yacu telah mengucapkan semua perkataan ini secara jelas, siapa yang telah mengerjakan tentu diketahui olehnya dengan jelas mengapa tidak mengaku saja atas kesalahan yang diperbuat itu sehingga urusan dapat diselesaikan secepatnya? Teriakan yang keras ini kontan saja menimbulkan kesan antipatik di antara rekan-rekannya, Tia Tau yang paling muda dan duduk di ujung paling bawah, Go Seng Hei segera berkata dengan dingin. Engkau Tua sendiri pun merupakan salah seorang di antara kedelapan manusia tersebut, mengapakah sendiri tidak mengaku saja? Perkataan tersebut kontan saja membangkitkan amarah Tia Kim Piau ia segera bangkit berdiri lalu bentaknya, Go Seng Hei, kau. Kenapa dengan aku seru Go Seng Hei sambil bangkit berdiri pula, apakah engkau Tua hendak melalap aku? Seng Biantong buru-buru melerai, katanya dengan cepat, saudara berdua, sekarang bukan saatnya untuk cek cop. Sendiri, terus terang saja ku katakan kepada kalian, sekalipun. Cheng Hei tidak berhasil melihat wajah orang itu secara jelas akan tetapi dia telah meninggalkan tanda tertentu di atas tubuhnya, karena aku akan memberi waktu selama seperminum teh kepadanya untuk mempertimbangkan persoalan ini. Aku pun berharap agar dia bersedia mengaku dengan sejujurnya, bila mana seperminum teh kemudian belum juga ada yang mengaku, berarti aku harus mengungkapkan nama ini secara terbuka, saat tersebut dia pasti akan menerima keadaan yang kurang menyenangkan. Akan tetapi kedelapan orang itu masing-masing tetap membungkam dalam seribu bahasa namun setiap orang mulai menduga-duga di dalam hati kecilnya, siapa gerangan si pengkhianat tersebut? Oleh sebab itu semua orang meski membungkam dalam seribu bahasa, namun dengan sorot metu curiga mengawasi ketujuh orang rekan lainnya, mereka berharap bisa menduga dari perubahan mimik wajah mereka siapakah pengkhianat tersebut sebetulnya. Seperminum teh sudah lewat dengan cepat namun tak seorang manusia pun yang mengaku. Seng Biantong segera mengalihkan sorot matanya dan memperhatikan wajah kedelapan orang itu satu persatu setelah bangkit berdiri, katanya kemudian. Baik, kalau memang sobat ini tak ingin mengaku maka terpaksa aku harus mengatakan keluar. Ketika sobat ini menyelundup masuk ke dalam gedung tamu agung, Cheng Hoa telah menyebarkan bubuk putih di atas kepalanya maka bila mana di antara kalian terdapat kapur putih di atas kepalanya maka dialah pengkhianat tersebut. Sekarang aku minta kepada kalian semua agar jangan bergerak dulu, Cheng Hoa, kau periksalah mereka satu persatu. Seng Cheng Hoa mengiakan dan segera bangkit berdiri orang yang pertama kali menerima pemeriksaan tentu saja Tia Kim Piao yang duduk paling ujung. Dia tetap duduk tak bergerak dan membiarkan kepalanya diperiksa orang. Seng Cheng Hoa segera berjalan menuju ke belakang tubuhnya, setelah memeriksa rambut orang itu, tiba-tiba saja paras mukanya berubah hebat. Cong Piao tahu apakah di atas kepalaku terdapat kapur putihnya Tia Kim Piao segera bertanya. Seng Cheng Hoa tidak menjawab pertanyaan itu dia berpaling ke arah ayahnya lalu berkata. Lapor ayah, di atas kepala Tia Toa Syok. Baru mendengar sampai di situ, Tia Kim Piao telah melompat bangun seraya berteriak. Apa? Di atas kepalaku terdapat kapur putihnya? Goh Seng P yang masih panas hatinya segera menjengek sambil tertawa dingin. Tidak heran kalau engkau tua menyuruh orang lain mengaku, rupanya kaulah pengkhianatnya. Merah padam selembar wajah Tia Kim Piao dengan penuh hamarah dia segera berteriak kau jangan berbicara seenaknya sendiri. HMM, kenyataan toh sudah di depan mata percuma saja kau berteriak melulu. Ketika Seng Biantong mendengar di atas kepala Tia Kim Piao terdapat kapur putihnya, dia sendiri pun kelihatan agak tercengang, namun wajah yang tenang pelan-pelan katanya. Harap jangan dulu, masing-masing pihak duduk kalau memang diadakan pemeriksaan lebih dulu sebelum mengambil suatu kesimpulan, Cheng Hoa lanjutkan pemeriksaanmu. Seng Cheng Hoa segera mengiakan dan satu persatu melakukan pemeriksaan dengan seksama, menanti ketujuh orang lainnya telah selesai diperiksa dia baru mendengus sambil berseru. Bajingan ini benar-benar amat licik. Sambil mengelus jenggotnya Seng Biantong manggut-manggut tanyanya tiba-tiba. Bukankah menurut hasil pemeriksaan di atas kepala setiap orang ditemukan kapur putih? Perkataan ayah memang benar, kepala mereka semua telah ditaburi kapur putih. Tia Kim Piao yang mendengar perkataan ini kontan saja berteriak dengan penuh hamarah. Apabila bajingan ini berhasil ditangkap akulah yang pertama-tama tidak akan mengampuni dirinya. Goh Seng Hei segera menyelah sambil tertawa dingin, engkau tua saat ini kita berdelapan tak ada yang lolos dari. Kecurigaan ini, aku harap kau jangan kelewat banyak berbicara lebih dahulu. Bagus Seng Biantong berseru kemudian sambil mendengus, Cheng Hoa, surut mereka gotong keluar. Seng Cheng Hoa mengiakan dengan cepat ia bertepuk tangan dua kali. Dari belakang penyekat segera muncul seorang dayang berbaju hijau yang membawa sebuah papan kayu persegi empat langsung menuju ke ruang tengah. Seng Biantong menunggu sampai orang itu melalui sisi tubuhnya, kemudian baru menunjuk ke arah papan yang berada di tangan dayang tersebut sambil katanya. Sudah kuduga kalau orang itu berani menyelundup ke dalam perusahaan kita sudah pasti merupakan seorang manusia yang licik dan berpikiran panjang. Kalau cuma mengandalkan tebaran kapur di atas kepalanya saja, tak mungkin akan membuat orang itu tunduk dan takluk 100%. Oleh karena itu aku telah menyuruh Cheng Hoa mempersiapkan sebuah papan yang diberi hangus tebal di pintu masuk menuju ke kamar tidur Wan Hyantit. Asalkan orang itu berani menyusup ke dalam kamar maka bekas kakinya tentu akan tertinggal di sana, dan sekarang kita cukup mencocokkan bekas telapak kaki itu dengan telapak kaki kalian semua. Dengan begitu siapapun tak akan berhasil melepaskan diri. Tia Kim Piao Kontan saja tertawa terbahak-bahak setelah mendengar perkataan itu serunya kemudian. Hahaha, benar-benar tidak aku sangka-sangka sekali kalau loyacu dapat memikirkan persoalan ini secermati, sekarang sudah pasti keparat tersebut tidak dapat memungkiri keadaan lagi. Di atas papan tersebut tertera bekas telapak kaki sebelah kanan kata Cheng Cheng Hoa selanjutnya, oleh sebab itu kuminta kepada kalian semua agar melepaskan sepatu kanan masing-masing dan dicocokkan satu persatu, akhirnya siapakah biang keladi tersebut tentu akan ketahuan juga. Mendadak paras muka Goh Seng He berubah hebat, tiba-tiba saja dia bangkit berdiri kemudian setelah memberi hormat kepada Cheng Biantong, katanya. Lohyacu, tidak usah dicocokkan lagi, hamba memang pantas dihukumati, semalam maupun malam ini akulah yang menghantarkan surat tersebut ke dalam kamar, dan hamba pula yang mengerjakan kesemuanya itu hamba siap menerima hukuman apapun yang akan dijatuhkan kepada diri hamba. Tia Kim Piau tidak dapat menahan emosinya lagi, ia segera mencengkeram kerah bajunya kemudian berteriak dengan penuh hamarah, bagus sekali, kau si bajangan tengik, rupanya. Tahan Kim Piau Seng Biantong segera membentak keras, aku hendak mengajukan pertanyaan kepadanya. Terburu-buru Tia Kim Piau melepaskan cengkeramannya, kemudian setelah mendengu sunuh hamarah katanya. Bocah keparat, kau memang bajingan tengik, bukan saja telah menyeret kami ke dalam lumpur menuduh pula kami sebagai pengkhianat. Padahal kau sendirilah pengkhianat terkutuk itu hektometer, coba kalau Loyacu tidak akan mengajukan pertanyaan kepadamu, pasti kupuntir batang lehermu sampai putus. Harap Loyacu memaklumi hamba sendiri pun terpaksa harus berbuat demikian, seru Gau Seng Hei dengan nada melemas. Aku tahu Seng Biantong Manggut, kau sudah tiga tahun berada di dalam perusahaan ini, di hari-hari biasa kau pun sangat rajin bekerja serta tidak pernah melakukan kesalahan apapun apabila kamu mempunyai suatu kesulitan, katakan saja secara berterus terang. Dengan wajah yang kusut karena sedih Gau Seng Hei berkata, tiga hari berselang hamba telah diracuni seseorang, ia berjanji kepadaku asal aku sedia menyampaikan beritanya, maka aku akan peroleh obat penawar racunnya. Macam apakah orang itu tanya Seng Biantong? Hamba tak pernah berjumpa dengannya, seorang bocah penjual bakpao yang menyampaikan surat tersebut kepada hamba. Waktu itu hamba telah bertanya kepadanya menurut bocah itu, dia sendiri pun tak kenal dengan orang itu, setiap kali dia menyampaikan surat untuk hamba. Orang itu selalu memberi hadiah 10 ence uang tembaga untuknya. Selanjutnya orang itu sudah mengirim tiga pucuk surat, dalam surat yang pertama mengatakan hamba telah keracunan dan wajib menuruti perintahnya apabila menginginkan jiwanya selamat. Kedua kalinya itu kemarin, dia menyuruh hamba meletakkan surat ke dalam kamar Wan Seng Kong, dan hari ini adalah untuk ketiga kalinya. Bocah keparat teriak Tia Kim Piau dengan gusar, pandai amat kau ini membersihkan diri dari persoalan ini, siapa yang akan mempercayai ucapanmu itu? Go Seng Hei segera memandang ke wajah Seng Biantong dan berkata dengan nada memelas, semua perkataan yang hamba ucapkan merupakan kata-kata yang sejujurnya. Baik kata Seng Biantong kemudian sambil mengangguk, aku percaya kepadamu lalu setelah mengelus jenggotnya sambil termenung sejenak katanya lebih jauh. Setelah terjadinya peristiwa ini, sekalipun aku bersedia menerimamu kembali, rasanya kau sendiri pun tak akan punya muka untuk mengendon terus di sini. Aku bagai teringat bahwa Luloko merasa kurang leluasa menempatkan dirimu di sana maka akhirnya diperkenalkan untuk bekerja di sini, nah ku beri bekal 200 tahil perak kepada mu harap kau balik kembali ke pewon siow kiok saja Go Seng Hei merasa berterima kasih sekali, katanya kemudian. Walaupun hamba telah melakukan kesalahan besar ternyata loyacu tidak memperpanjang masalah tersebut. Hal ini membuat aku berterima kasih sekali tentang hadiah sebesar 200 tahil perak itu, hamba benar-benar tidak berani menerimanya, Seng Biantong tersenyum. Apa yang telah aku ucapkan tidak akan ku tarik kembali. Ceng Hoa, sediakan uang sebesar 200 tahil perak dan Gau Tiao Tau keluar dari sini. Seng Ceng Hoa mengiakan, dia segera mengajak Gau Seng Hei beranjak keluar dari situ. Sepeninggal Gau Seng Hei, Seng Biantong segera bangkit berdiri sambil berseru. Nah, sekarang urusan telah selesai, harap kalian kembali untuk beristirahat tentang persoalan yang terjadi pada malam ini. Tidak usah pula kalian bicarakan lagi, terutama sekali jangan sampai tersiar sampai di tempat luaran. Semua orang mengiakan bersama, kemudian masing-masing mohon diri untuk kembali ke kamar masing-masing. Setelah mengundurkan diri kembali ke ruang belakang, tidak lama kemudian Seng Ceng Hoa juga telah kembali kes itu terdengar. Putranya ini segera bertanya, ayah apakah kau orang tua percaya dengan perkataan dari Gau Seng Hei tadi? Sambil mempermainkan kedua biji peluru besinya, Seng Biantong tertawa ramah. Sudah cukup lama aku berkelana dalam dunia persilatan, mana mungkin aku akan percaya dengan penuturannya dengan begitu saja? Lantas mengapa kau orang tua membiarkan dia pergi dengan begitu saja? Seng Biantong segera menghela nafas panjang. Aai, bukankah kau sendiri pun tahu bahwa Gau Seng Hei bisa bekerja dengan kita karena perkenalan dari si dewa? Bermuka merah lu siutong dari perusahaan Pek Won Piao Kiok? Ananda tahu, selama ini Mpek Lu orangnya jujur dan terbuka, ayah toh bisa memberitahukan kejadian yang sebenarnya kepada Mpek Lu. Kau cuma tahu satu tidak mengetahui dua, Seng Biantong menggelengkan kepalanya berulang kali, tiba-tiba tanyanya Ceng Ho atau hukah siapa manusia berkerudung melawan Huan Hyantip dan Nonaban ketika berada di Kui Bin Sia malam tadi? Ananda hanya merasakan bahwa ilmu silat yang dimiliki orang ini sangat hebat sekali aku tidak dapat mengetahui asal-usulnya, atau mungkin kau orang tua sudah berhasil mengetahuinya. Tanda petik. Dengan merendahkan suaranya Seng Biantong segera berbisik. Kau anggap siapakah dia orang itu adalah dewa bermuka merah lu siutong? Bergetar keras sekujur badan Seng Ceng Hoa setelah mendengar perkataan ini, serunya terkejut. Mungkinkah dia adalah Mpek Lu? Dia, mana mungkin bisa dia dengan wajah bersungguh-sungguh dan serius Seng Biantong berkata, Kalau dibicarakan dari watak serta tabiat di hari-hari biasa sudah barang tentu dia tak akan berbuat demikian Tapi bagaimana pula dengan Ben Soheng? Mengapa pula dia bersedia menjalankan perintah dari Leng Ju Emas? Maksud ayah, Mpek Lu pun sudah terkena bubuk pembingung pikiran, tanya Seng Ceng Hoa terkejut. Seng Biantong segera menghela napas panjang. A-A-A-I, menurut dugaan Chiang Bun Jin, Chiang Hon Hwi, mungkin Ching Im Tot yang dari Gobi Pei pun sudah terkena racun bubuk pembingung. Wah kalau begitu masalahnya menjadi amat serius pekik Seng Ceng Hoa dengan wajah berubah. Ya masalahnya memang amat serius, A-A-A-I, sayang sekali kita gagal untuk menghadang Leng Ju Emas malam tadi Aku kuatir kota Kim Leng akan dirubahnya olehnya menjadi sebuah kota yang dilanda badai berdarah. Penghadangnya terhadap tiang lo kanan perkumpulan Kepang Lian Sem Sin Malam tadi merupakan salah satu contoh yang teramat jelas. Berbicara sampai di sini dia berhenti sejenak, kemudian sambil mengangkat kepalanya kembali dia bertanya, Bagaimana dengan persoalan yang menyangkut Ban Soheng? Apakah segala sesuatunya telah dipersiapkan? Ananda telah mempersiapkan segala sesuatunya dengan sempurna. Bagus sekali, kalau begitu undanglah mereka semua agar berkumpul kemari. Seng Ceng Hoa mengiakan terburu-buru dia beranjak pergi dari ruangan tersebut. Tak lama kemudian Seng Ceng Hoa muncul kembali diiringi Huan Chu Im dan Ban Sian Ceng kakak beradik. Sambil tersenyum Seng Biantong segera berkata, Silahkan duduk silahkan duduk sudah begini malam aku masih saja mengganggu ketenangan kalian bertiga aku benar-benar merasariku. Ah ah ah, tidak apa-apa, seru Ban Huljin cepat sambil membetulkan rambutnya yang kusut. Seng Ceng Hoa segera mengambil tempat duduk pula menemani para tetamunya. Selama ini Ban Sian Ceng kelihatan sangat tidak tenang, mendadak dia mengangkat kepalanya sambil bertanya. Malam-malam begini Seng Lopek mengundang kehadiran kami semua, rasanya ada urusan penting bukan? Nada suara itu jelas mengandung nada menyelidik. Sambil mempermainkan sepasang peluru besinya, Seng Biantong tertawa tenang katanya, persoalan sih memang ada sedikit. Baru saja berbicara sampai di sini, seorang dayang telah muncul sambil menghidangkan air teh. Menanti dayang itu telah mengundurkan diri Seng Biantong baru membuka penutup cawanya dan menghembus air teh yang panas itu sambil katanya dengan senyum dikulung. Daun teh yang kupakai untuk menyeduh air teh ini adalah daun teh Leongkeng yang khusus kupesan dari kota Heng Chiu, sedangkan air yang digunakan untuk menyeduh adalah air Tong Ning Suon dari Hai Hoa Tai. Dan menghidang airnya manis lagi wangi silahkan kalian bertiga mencicipinya lebih dulu. Bukan masalah serius yang dibicarakan, ternyata dia malah membicarakan soal daun teh. Huan Chu Im yang mendengar perkataan itu segera berseru. Oh oh oh, rupanya Seng Lopek mempunyai pengetahuan yang cukup dalam tentang seni minum teh. Seng Biantong kembali tertawa. Memiliki pengetahuan yang cukup sih tidak aku tidak mempunyai kegemaran lain, minum teh pun merupakan pekerjaan rutin yang kulakukan setiap hari, memang kenyataannya air teh yang diseduh dari daun Leongkeng akan menghasilkan air teh berwarna hijau, rasanya segera baunya harum. Biasanya orang yang hidup mengasingkan diri paling gemar membuat santai sambil menikmati air teh. Ban Hui Jin segera menghirup satu tegukan kemudian baru katanya. Apa yang dikatakan Lopek memang benar, air teh ini segar lagi harum, memang air teh yang bermutu, cuma sayang terlalu panas. Karena mendengar perkataan ini semua orang pun segera mengangkat cawan masing-masing dan menghirup air teh tersebut. Sambil tersenyum Seng Biantong kembali berkata, Untuk minum teh harus diminum dalam keadaan panas, sebab bila sudah dingin maka teh maupun baunya akan jauh berkurang. Oh oh, betulkah itu tanya Ban Hui Jin. Kembali gadis itu mengangkat cawan air tehnya kemudian dihirup pelan-pelan. Dengan perasaan tak sabar Ban Sian Cheng segera bertanya pula, Seng Lopek, bukankah barusan kau bilang ada urusan? Sekarang boleh kau utarakan dengan berterus terang. Sesungguhnya bukan suatu kejadian besar kata Seng Biantong dengan suara pelan. Hanya pada malam tadi, di dalam perusahaan kami telah ditemukan seorang pengkhianat. Apakah Seng Lopek berhasil mebekuk batang lehernya tanya Ban Sian Cheng lagi sementara diam-diam merasa terkejut? Ye A A, sudah berhasil dipekuk, sebetulnya dia masih termasuk seorang Piao Tau dari perusahaan kami, malah dewa berwajah merah Lu Siu Tong dari perusahaan Pek, juga Piao Kiok yang memperkenalkan dia kemari. Pelan-pelan Ban Sian Cheng menghembuskan napas lega, dia tidak berkata apa-apa lagi. Seng Biantong yang secara diam-diam mengamati paras mukanya dengan diam-diam segera berpikir. Tampaknya dia seperti tidak punya hubungan apa-apa dengan Lu Siu Tong. Sementara itu Ban Hui Jin telah bertanya pula. Apakah dia sudah mengakui perbuatannya sambil tersenyum Seng Biantong manggut-manggut, sahutnya? Ye A A, dia sudah mengaku, rupanya dia khusus menyelundup ke dalam perusahaan kita karena harus menyampaikan sesuatu kabar yang diterimanya dari seseorang yang bernama Kim Chiang Leng Chu, Leng Chu Emas. Ketika mendengar nama Leng Chu Emas disinggung, tanpa bisa dicegah lagi paras muka Ban Sian Cheng segera berubah hebat. Seng Biantong yang menyaksikan perubahan tersebut diam-diam tertawa gelis sebaliknya Ban Hui Jin sengaja bertanya lagi. Seng Lopek sebetulnya manusia macam apa sih Leng Chu Emas tersebut? Belum pernah ku dengar nama tersebut dalam dunia persilatan, sehingga aku sendiri pun kurang begitu jelas, tapi aku rasa tentu ada hubungannya dengan suatu komplotan yang diselenggarakan oleh orang-orang dari golongan hitam. Lantas apa yang telah diakui kembali Ban Hui Jin mendesak lebih jauh. Orang ini benar-benar sangat licik, pada mulanya dia enggan mengucapkan sepatah kata pun tapi pada akhirnya ketika Cheng Hoa berhasil memperlihatkan bukti-bukti yang nyata, dia baru mengaku sudah dua kali menerima surat dari Leng Chu Emas yang harus diserahkan kepada keponakan Huan. Tanpa terasa Ban Sian Cheng melirik sekejap ke arah Huan Chu Im yang sementara itu hanya membungkam saja. Tampaknya Ban Hui Jin semakin tertarik dengan kejadian tersebut, sambil berpaling ia bertanya lagi. Seng to aku, bukti apa sih yang telah kau perlihatkan kepadanya? Kalau dibicarakan sebetulnya bukan sesuatu yang luar biasa kata Cheng Cheng Hoa, ketika semalam saudara Huan memberitahukan kepada ayah bahwa ada orang telah menyampaikan surat kepadanya, ayah segera berpendapat bahwa perbuatan ini pasti bukan perbuatan orang luar. Karena itu pada malam tadi aku telah meletakkan selembar papa yang tulis di balik pintu kamar saudara Huan, di atas papan tulis itu sengaja ku beri selapis debu basah yang tipis sekali. Bila dia orang hendak menyusup ke dalam kamar, maka dia tentu akan meninggalkan bekas telapah kaki di atas lapisan papan tersebut. Ban Sian Cheng mendengarkan pembicaraan mereka hanya mengangkat cawan sambil pelan-pelan meneguk isinya, tanpa disadari secawan penuh air teh panas habis diteguk. Mendadak sepasang tangannya nampak gemetar keras lalu cawan yang berada dalam genggamannya itu terlepas dari cekalan dan terjatuh ke atas lantai hingga hancur berantakan. Dengan perasaan terkejut buru-buru Ban Hui Jin menegur to aku, mengapa kau? Bagi akan orang yang sedang mabuk arak, sepasang pipi Ban Sian Cheng berubah menjadi merah seperti api yang membara, katanya dengan suara agak parau, aku, aku merasa agak pusing. Tidak sampai adiknya bertanya lagi, dia sudah menjatuhkan diri di atas meja dan mendengkur keras. Ban Hui Jin menjadi sangat gelisah, segera teriaknya keras-keras to aku, kau, nona ban, kau tak usah gelisah bisik Seng Cheng Hoa dengan suara rendah, kakakmu bisa demikian karena baru saja dia menelan obat penawar racun. Oh oh, Ban Hui Jin segera mendongakan kepalanya sambil bertanya lagi, Seng To Ako, apakah kau telah mencampurkan obat penawar racun itu ke dalam air teh sambil tersenyum Seng Cheng Hoa segera manggut-manggut kembali Ban Hui Jin berkata. Sampai kapan dia baru akan mendusin kembali? Aku rasa tidak akan terlalu lama, dia akan mendusin kembali ucap Huan Cu Im menerangkan. Sambil tersenyum Seng Biantong ikut berkata, nona ban, duduklah lebih dahulu, sebentar dia toh akan sehat dengan sendirinya. Ban Hui Jin menurut dan segera duduk dengan mulut membungkam semua orang pun sama-sama mengamati Ban Sian Cheng, siapapun tak bersuara untuk berbicara. Tak sampai seperminum teh kemudian, tiba-tiba Ban Sian Cheng membuka matu dan mendongakan kepalanya. Kejut dan gembira Ban Hui Jin segera berseru, To Ako, kau telah sembuh kembali? Ban Sian Cheng mengalihkan pandangan matanya dan memandang sekejap kesekeliling karena tiba-tiba ia bangkit berdiri dan berseru dengan perasaan takut, Adiku, perbuatan salah apakah yang telah kulakukan Seng Biantong tersenyum? Kini racun jahat yang mengeram di dalam tubuh Ban Sau Heng telah punah sama sekali, benar-benar eh suatu peristiwa yang pantas digerangkan dan diberi ucapan selamat mari, mari, kita duduk dahulu sebelum berbicara lebih jauh. Ban Sian Cheng menjura dalam-dalam kepada Seng Biantong, kemudian katanya, Seng Lopekah yang telah menyelamatkan Bo Ampue, kesalahan apa saja yang telah Bo Ampue lakukan? Tolong Lopek sudi memberi petunjuk, sambil mengelus jenggotnya Seng Biantong tersenyum. Ah ah ah, Ban Sau Heng hanya kena pecundang orang sehingga berbuat tanpa sadar, kau telah diracuni seseorang hanya untungnya saja belum sampai melakukan perbuatan yang tercelah, sedangkan soal pemunah racun atas diri Ban Sau Heng dilakukan oleh Wan Hyantit, aku tidak lebih hanya mengundangmu untuk minum secawan air teh Leongkeng saja. Ban Sian Cheng segera membalikan badannya dan menggenggam sepasang tangan Huan Chu Im rat-rat, lalu serunya dengan penuh luapan emosi. Siaw Teh harus mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Saudara Huan. Saudara Ban tidak usah berterima kasih, tempo hari andai kata Siaw Teh tidak menelan pil pemunah racun lebih dulu, nasibku akan serupa dengan Saudara Ban, dikendalikan orang lain. Oh oh, rupanya Saudara Huan juga telah diracuni orang jahat, tapi siapakah orang yang meracuni kita? Dan apapun maksud dan tujuan mereka? A-A-A-I, panjang sekali untuk menceritakan kejadian ini, secara ringkas dia bercerita bagaimana dia bersama Ban. Sian Cheng telah disegui arak bercampur racun oleh So Huan, Sim, kemudian bagaimana mereka dikirim ke Kim Leng untuk menjumpai Leng Chu Emas, dan bagaimana pula jalannya peristiwa Dekui Bin Sia malam tadi. Ketika selesai mendengar kisah tersebut Ban Sian Cheng segera berseru. Saudara Huan, tahukah kau siapa gerangan bajingan yang menyebut dirinya sebagai Leng Chu Emas itu? Siaw Teh sendiri pun tidak tahu, sayang dia berhasil meloloskan diri malam tadi, namun aku yakin dia tentu satu komplotan dengan So Hon Sim. Dia telah meracuni kita berdua, lama tadi pun berusaha untuk menghadang serta membunuh Nian Siam Xin dari Kaipang, sebenarnya apa sih maksud dan tujuan mereka? Seng Biantong segera menghela nafas panjang. Saudara Ban, apakah kau lupa dengan maksud kedatanganmu ke kota Kim Leng ini? Ban Sian Cheng agak tertegun, kemudian. Bu Ampue mendapat perintah dari ibuku untuk datang menyambut kedatangan Siang Chiang Bun Jin serta Chiang Im To Tiang. Nah, itulah dia seru Seng Biantong sambil tertawa terbahak-bahak dipermainkan kedua biji peluru besi itu dalam genggamannya haaah, 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 haaah. Pertemuan di Bukit Hang Sam pada bulan 5 tanggal 5 nanti adalah bertujuan untuk memilih Bulim Beng Cu angkatan ke-9 bagi 9 partai besar dunia persilatan. Aku rasa persoalannya tentu ada kaitannya masalah ini. Ada kaitannya dengan peristiwa pemilihan Bulim Beng Cu Ban Sian Cheng agak tertegun. Yee, aa, besar sekali kaitannya. Tahukah Ban Sian Cheng siapakah yang mempunyai harapan paling besar di dalam pemilihan Bulim Beng Cu kali ini tanya Seng Biantong kemudian. Bu Ampue pernah mendengar dari ibu yang mengatakan bahwa menurut peraturan orang yang dipilih menjadi Bulim Beng Cu belum tentu harus berasal dari 9 partai besar, tapi orang itu harus disokong oleh paling tidak 2 orang tokoh dari 9 partai besar, selain itu orang tersebut harus mempunyai watak yang baik, namanya yang termasuhur dan kedudukan yang dihormati serta disegani oleh sesama umat persilatan. Sejak mendiang ayahku meninggal 5 tahun berselang, kursi Beng Cu sudah lama menjadi lowong tanpa ada penggantinya, sedang di dalam pemilihan kali ini, aku dengar pihak Siaw Lin Bei dan Heng Sampai telah menyokong Sam Xiang Tai Hiap Yee Uhualiong sebagai calonnya, pihak Butong Bei dan Gobi Pai menyokong Willem Tai Hiap Hee Im Hang sebagai calonnya, sedangkan dari partai-partai lain apakah akan mencalonkan pula pilihannya, hal ini belum ku dengar. Nah, menurut pendapat Ban Sau Heng, siapakah yang mempunyai kesempatan terbesar untuk terpilih sebagai Bulim Beng Cu antara Ye Uhualiong dengan Hee Im Hang tanya Seng Biantong lagi? Wah, itu mah susah untuk dikatakan, tak kala Bulim Beng Cu yang pertama dipilih, Hal ini hanya diselenggarakan oleh 9 partai besar saja. Kemudian bergabung pula keluarga Tong dari Sichuan, Tiam Kong Pei serta Kei Pang sehingga jumlahnya mencapai 12 partai, jika calon Beng Cu hanya 2 orang saja, maka pihak yang bisa memperoleh dukungan dari ketujuh partai lainnya itulah yang bakal terpilih menjadi Beng Cu, Seng Biantong segera tersenyum. Di sinilah letak persoalannya, untuk menjadi seorang Bulim Beng Cu maka dari 12 partai yang ada, orang itu harus mendapat dukungan sekurang-kurangnya tujuh partai di antaranya. Seperti memahami apa yang dimaksud, dengan perasaan gemas dan mendongkol Ban Sian Cheng segera berseru. Kita memilih seorang Bulim Beng Cu demi mengatasi segala macam partisipasi di dalam dunia persilatan, menegakkan keadilan dan kebenaran, menolong kaum lemah dan meja menindas kaum kuat demi tercapainya suasana aman tenteram bagi seluruh umat manusia. Tugas ini merupakan tugas sosial yang mulia tanpa mengharapkan pamrih, masa kedudukan semulia ini pun harus diperebutkan dengan keralici, munafik dan melakukan, sekali lagi Seng Biantong menghela nafas panjang. Perkataan Ban Sao Heng memang benar, tapi kenyataannya dalam pemilihan Bulim Beng Cu kali ini justru ada orang yang kasak kusuk serta menyusun rencana yang tidak baik. Apakah Lopek maksudkan Hei In Hang tanya Ban Sian Cheng dengan kening berkerut? Seandainya benar-benar memang dia, maka ia tak pantas memperoleh dukungan dari pihak Bu Tong Pei serta Go Bi Pai. Seng Biantong cepat-cepat menggoyangkan tangannya berulang kali serunya berseru. Untuk sementara waktu Ban Sao Heng lebih baik jangan mengumbarkan berita ini lebih dulu keluaran, kini kekuaran dari Hei In Hang sudah terhimpun, oleh sebab itu apabila kita salah melangkah di dalam pertemuan yang diselenggarakan kali ini, besar kemungkinan akan menimbulkan bencana yang tak terkirakan, untung saja racun jahat yang mengeram di dalam tubuh Ban Sao Heng telah punah, sehingga kita dapat menyusun rencana kembali untuk mengatasi persoalan ini. Kini Cheng Im Toti yang telah pergi ke Bu Tong Pei, aku yakin kepergiannya ke sana pasti ada kaitannya dengan pertemuan. Puncak di Bukit Hang San nanti, maka sekembalinya Ban Sao Heng ke rumah nanti, ada baiknya kalau secara diam-diamkah sampaikan kejadian yang sebenarnya kepada ibumu, dan yang terpenting adalah berita ini jangan sampai bocor sebelum pertemuan puncak itu terselenggara. Lantas bagaimana tanggapan Lopek tentang persoalan ini? Dan apa pula yang mesti kita lakukan sekarang? Satu-satunya jalan terbaik saat ini adalah meminta bantuan dari Ban Sao Heng untuk berlagak terus seperti orang yang masih terpengaruh oleh obat racun dan melaksanakan semua petunjuk yang disampaikan lengcu emas kepadamu. Kemudian, di dalam peristiwa ini kita harus menghadapinya secara halus dan menggunakan akal, jangan sekali-kali melakukan menterokan fisik secara kekerasan. Bo Ampue mengerti, Ban Sian Cheng manggut-manggut. Fajar baru saja menyingsing, sinar matahari pagi memancarkan cahayanya menyinari seluruh jagad. Di depan pintu gerbang perusahaan Sengki Piau Kiok tiba-tiba muncul seorang pengemis setengah umur yang membawa kantongan kain pada bahu kirinya. Dengan langkah lebar pengemis itu langsung mendekati pintu gerbang. Seorang Seng Chu Jiw yang sedang duduk di bangku panjang di balik pintu gerbang, segera menegur dengan suara keras. Hei, sobat tempat kami adalah sebuah perusahaan pengawalan barang, lebih baik muntalah sedekah di tempat yang lain. Aku memang tahu kalau tempat ini adalah sebuah perusahaan pengawalan barang ucap pengemis tua itu sambil tertawa. Aku memang khusus datang ke perusahaan kalian. Ada urusan apa kau datang ke perusahaan kami suara teguran dari siang cujiu itu masih tetap kaku dan ketus. Mencari orang. Sebelum siang cujiu sempat bertanya lagi, pengemis setengah umur itu sudah berkata lebih jauh. Tolong loko masuk dan memberi laporan, katakanlah aku Lian Sam Goan dari kantor cabang Kim Leng. Perkumpulan Kaipang mendapat perintah dari Lian Tiang Lo untuk mengundang Huan Sau Hiap dan Nona Bang yang berada di perusahaan kalian untuk bertemu di tempat kami. Sesudah mendengar perkataan itu, dengan gugup dan setengah gelagapan siang cujiu itu abru cepat bangun berdiri, kemudian serunya sambil tertawa paksa, Oh, rupanya Lian Loko dari Kaipang, mengapa tidak kau katakan sedari tadi? Bukankah sudah ku katakan sekarang? Yang ucap Lian Sam Goan sambil tertawa. Harap Lian Loko Sudi menunggu sebentar, aku segera akan masuk untuk memberi laporan. Merepotkan Loko, Lian Sam Goan segera menjura. Dengan langkah tergesa-gesa siang cujiu itu segera berlarian masuk ke dalam untuk memberi laporan sementara Lian Sam Goan duduk menanti di bangku panjang itu. Tak selang berapa saat-saat kemudian, siang cujiu itu sudah muncul kembali bersama Huan Chu Im dan Bang Hui Jin. Cepat-cepat Lian Sam Goan bangkit berdiri untuk menyambut setelah berkata Huan Chu Im berkata, Aku adalah Huan Chu Im apakah Loko dikirim kemari oleh Lian Tiang Lo? Aku Lian Sam Goan, berhubung Lian Tiang Lo khawatir kalian berdua tak mengenal jalan sehingga tersesat, maka sengaja mengutusku untuk datang menyambut kedatangan kalian berdua. Ya, betul Ban Hui Jin segera berseru, kemarin engkau tua hanya berkata akan menunggu kami di kantor cabang kota Kim Lang tanpa menyebut alamat dari kantor cabangnya. Pagi tadi aku bersama Huan To Aku telah berkata kepada Chong Piao atau perusahaan ini, namun tak seorang pun yang tahu di manakah letak markas kalian di kota Kim Lang ini. Coba kalau Lian Loko tidak kemari kami benar-benar tidak tahu kemana harus pergi mencari. Begitu membuka suara, Nona ini berbicara seperti kicauan burung nuri saja, bercuit-cuit tiada hentinya. Perlu diketahui, meskipun perkumpulan Kaipang merupakan sebuah perkumpulan yang besar dalam dunia persilatan, namun mereka tak pernah mengumumkan letak kantor-kantor cabangnya di berbagai tempat, itulah sebabnya Seng Cheng Hoa sendiri pun tak mengetahui letak markas mereka. Lagi pula dalam dunia persilatan pun terdapat sebuah peraturan yang tidak tercantum dalam tulisan namun diakui oleh setiap manusia, yaitu setiap partai setiap perguruan masing-masing mempunyai rahasia sendiri maka bila mana orang lain tidak mengumumkannya kepada orang luar, sekalipun kau tahu pun tidak boleh memberitahukan juga kepada orang lain. Seperti misalnya perusahaan Sengki Piao Kiok ini, sudah jelas tempat ini merupakan tempat pertemuan dari Hoa San Pei, sedangkan perusahaan Pekjuan Piao Kiok merupakan tempat pertemuan bagi orang-orang Gobi Pei, namun mereka semua hanya menganggap tempat itu sebagai sebuah perusahaan pengawalan barang belaka tanpa memandangnya sebagai sebuah basis dari suatu golongan tertentu. Begitulah, sambil tersenyum Lian Sam Goan segera berkata, Lian Tiang Lo telah menanti di kantor cabang kami, harap kalian berdua segera mengikuti diriku. Silahkan Lian Toako seru Huan Cuim kemudian. Lian Sam Goan tidak sungkan lagi, setelah keluar dari perusahaan Sengki Piao Kiok, dia langsung berjalan paling dulu di depan. Di tengah jalan, Huan Cuim bertanya, apakah antara Lian Loko dengan Lian Tiang Lo masih berasal dari satu keluarga? Ya, Lian Tiang Lo adalah familiku, ketika orangtuaku meninggal dunia ketika aku masih kecil dulu, Lian Tiang Lo segera mengajak aku berkelana. Apakah ilmu silat yang dimiliki Lian Loko juga berasal dari petunjuk Lian Tiang Lo Ban Hui Jin turut menimbrung? Lian Tiang Lo pernah juga memberi petunjuk ilmu silat kepadaku, tapi ilmu silat semua anggota perkumpulan kami berasal dari Tiang Lo yang khusus bertugas memberi pelajaran silat. Kalau begitu, semua anggota perkumpulan mempelajari ilmu silat yang sama-sama? Sewaktu jamannya tecu dulu, semua yang dipelajari adalah sama, tapi kemudian apa yang dipelajari masing-masing orang berbeda, hal ini tergantung pada bakat dan rejeki masing-masing orang. Sementara pembicaraan masih berlangsung, ketiga orang itu sama sekali tidak mengindahkan langkah kakinya, tak selang berapa saat kemudian mereka telah tiba di kaki sebuah bukit, Lian Sam Go An segera mengajak kedua orang itu memasuki sebuah jalan bukit yang sempit dan mendadak. Meneruskan perjalanannya dengan gerakan tubuh yang amat cepat. Huan Chu Im serta Ban Hui Jin yang mengikuti di belakangnya terpaksa harus mempercepat juga langkah kaki mereka. Setelah melingkari sebuah kaki bukit lagi, Lian Sam Go An menerobos masuk ke dalam sebuah hutan pohon syong yang lebat tempat itu merupakan jalan berbatu yang tidak terlalu lebar. Sepanahan kemudian mereka telah melihat sebuah bangunan kuil berdinding merah yang berdiri di kaki bukit, ketika semakin dekat, mereka segera mengenali tempat itu sebagai sebuah dewa bukit. Di depan undak-undakan batu kuil duduk beberapa orang pengemis yang berpakaian compang camping, orang-orang itu sama sekali tidak memperhatikan kehadiran mereka bahkan lagi sibuk mencari kutu dari rambut rekannya. Ban Hui Jin menjadi merinding sendiri setelah menyaksikan kejadian itu, tanpa terasa seluruh tubuhnya terasa ikut menjadi gatal semua. Lian Sam Go An mengajak kedua orang tamunya langsung memasuki kuil tersebut. Jangan dilihat kuil itu merupakan sebuah kuil bobrok, bahkan patung pemujaan dan meja altarnya sudah rusak dan terbengkalai, namun lantai dan dindingnya ternyata amat bersih dan bebas dari debu serta sarang laba-laba. Setelah menembus ruang depan, ketiga orang itu menuju ke bagian belakang ruangan kuil itu. Tiba-tiba Lian Sam Go An memperenteng langkah kakinya dan mengajak mereka menuju ke beranda sebelah kiri. Huan Chu Im segera dapat mengendus bau obat-obatan yang amat tebal dan tajam terhembus keluar dari arah depan. Tampaknya dari pihak Kaipang ada orang yang sedang menderita sakit parah. Bila ditinjau dari langkah kaki dan gerak-gerik Lian Sam Go An yang begitu berhati-hati, seakan-akan khawatir mengagetkan seseorang, bisa-bisa diduga kalau orang yang sedang sakit berat itu tentu mempunyai kedudukan yang amat tinggi. Dari beranda sebelah kiri mereka membelok masuk ke dalam sebuah bangunan kecil, bangunan tersebut terletak di sebelah timur yang terdiri dari tiga buah ruangan, hampir semua pintu dan jendela sudah tak utuh lagi. Lian Sam Go An baru menghentikan langkahnya setelah berada di depan sebuah pintu di ujung sebelah kiri, tampak dia memberi hormat sambil berseru, lapor Lian Tiang Lo, Huan. Sebelum perkataannya selesai diucapkan, dari dalam ruangan sudah kedengaran suara Lian Sam Seng yang menyahut sambil tertawa terbahak-bahak. Sam Go An, apakah kau telah mengundang datang saudara cilik serta adik cilik? Cepat undang mereka masuk, cepat undang mereka masuk ke dalam. Menyusul pembicaraan tersebut, orangnya sudah muncul pula di depan pintu. Cepat-cepat Huan Chu Im berseru. Engkoh tua, tempat ini benar-benar tidak mudah untuk ditemukan, seandainya Lian Loko tidak menyambut kedatangan kami, mau tanya pun tak ada yang bisa menunjukkan tempat ini. Ye A A, Kei Pang adalah kumpulan dari pengemis-pengemis miskin katalian Sam Seng sambil tertawa, meskipun namanya saja sebuah kantor cabang, sesungguhnya tidak terdapat suatu tempat yang tertentu, di mana ketua cabang berada, di situ pula letak cabang kami nah tentunya kau sudah mengerti bukan sekarang? Mari, mari, kita duduk di dalam saja. Huan Chu Im dan Ban Hui Jin bersama-sama melangkah ke dalam ruangan. Di dalam ruangan tersebut hanya terdapat sebuah meja pendek saja tanpa perabot yang lain, tapi lalu Lian Sam Seng telah meletakkan 2-3 buah karung guni di sekeliling meja pendek tersebut sebagai tempat duduk dan mempersilahkan tamunya menempati karung guni tersebut. Ban Hui Jin adalah seorang nona yang suka akan kebersihan, apalagi setelah menyaksikan beberapa orang pengemis mencari kutu di depan kuil tadi, dalam hati kecilnya sudah timbul perasaan geli dan risih terhadap sekeliling tempat tersebut. Melihat tampilan karung guni itu, terus terang saja dia merasa berat untuk mendudukinya, tapi Engkoh Tuap pun seorang yang baik, sehingga mau tak mau terpaksa dia harus menempatinya juga, kendatipun dengan perasaan yang amat berat. Lian Sam Seng adalah jago kawakan yang sudah berpengalaman luas di dalam dunia persilatan, dari sikap ragu-ragu nona tersebut, ia segera dapat menduga apa yang sedang terpikirkan olehnya, sambil tertawa dia pun segera berkata, Adik kecil, duduk saja tanpa ragu, demi menyambut kedatangan kalian berdua, aku memang secara khusus menyiapkan karung-karung guni baru untuk kalian, Nah, sekarang tentunya kau bisa merasa lega hati bukan? Atas perkataannya itu, merah padam selembar wajah Ban Hui Jin, cepat-cepat dia duduk di atas karung guni itu seraya ujarnya. Engkoh tua, dari mana kau bisa menduga sampai ke situ? Tatkala melihat orang-orangmu mencari kutu di dalam kuil tadi, terus terang saja hatiku merasa geli dan risih, Lian Sam Seng tertawa terbahak-bahak. Hahaha, adik cilik, kau terlalu memandang hina kemampuan kutu-kutu berharga itu, tahukah kau bahwa kutu adalah benda wasiat dari perkumpulan kami? Aha, masa kutu pun dijadikan benda wasiat Ban Hui Jin berseru keheranan. Yee, aa, sedikit pun tidak salah. Kemudian setelah berhenti sejenak pengemis tua itu baru meneruskan kembali kata-katanya. Titik setiap anggota keipang harus memelihara kutu-kutu wasiat itu di atas badannya, pertama untuk dijadikan bahan latihan ilmu jarinya. Setiap hari mereka harus berlatih rajin untuk menangkap kutu-kutu tersebut, kemudian melepaskannya kembali, dan kemudian ditangkap lagi, kemudian dilepaskan kembali, demikianlah seterusnya. Apa yang kau lihat tadi merupakan salah satu pelajaran yang harus melakukan laksanakan setiap hari bila ada waktu senggang? Selain itu, apakah masih ada kegunaan yang lain? Kembali nona itu bertanya. Tentu saja masih ada lian samsung melanjutkan bila usianya semakin meningkat dewasa dan kedudukannya semakin tinggi, di mana tenaga dalam yang dimilikinya sudah mencapai suatu tingkatan tertentu, maka seekor kutu yang ditangkap dari badan sendiri yang disentilkan keluar dengan ilmu jari dapat dipergunakan untuk menotok jalan darah orang lain, bila jumlah musuh terlalu banyak kami pun bisa meraup segenggam kutu yang disebarkan dengan ilmu bantian hoi hoa, seluruh angkasa penuh bunga, kearah lawan, Bukankah orang-orang itu bisa dibekuk semuanya secara mudah? Kontan saja Ban Hwi Jin tertawa cekikikan setelah mendengar perkataan tersebut. Engkau tua, rupanya kau sedang bergurau. Tidak aku sama sekali tidak bergurau lian samsung berkata dengan wajah bersungguh-sungguh, dari perkumpulan kami terdapat dua orang lociampoe yang seringkali berbuat kocak dengan benda-benda mestikanya itu, Konon ketika sedang berada di luar perbatasan tempoh hari, dengan segenggam kutu asiatnya mereka berhasil membunuh 13 orang penjahat yang amat keji dan kejam, setelah peristiwa tersebut orang telah menjumpai sebab-sebab kematian dari ketiga belas orang pencoleng, yakni di atas jalan darah kematian mereka masing-masing menempel seekor kutu asiat. Engkau tua siapa sih kedua orang lociampoe yang kau maksudkan itu tanya Ban Hui Jin lagi. Mereka adalah pelindung hukum dari perkumpulan kami yang lampau, Siao Bin Sien Kau, pengemis sakti berwajah senyum, Ye Uit Leng serta Pit Gau Kep E O O, nenek pengemis bermata sipit. O O O, jadi kedua orang lociampoe itu masih hidup engkau tua pernah berjumpa dengan mereka berdua jauh. Pada 30 tahunan berselang, konon mereka telah mengasingkan diri di sebuah pegunungan yang terpencil dan tidak mencampuri urusan dunia lagi, tapi ada pula yang bilang, mereka pernah berjumpa mereka di puncak bukit Hoasan berapa tahun berselang, malah ada pula yang mengatakan pernah bertemu di sebuah rumah makan di ibu kota, pokoknya semua orang melukiskan kedua orang tua ini ibarat naga sakti yang nampak kepala tak nampak ekornya, tapi bila ditanya siapa yang telah bertemu dengan mereka berdua, ternyata tak seorang pun yang bisa menyebutkan namanya. Berbicara sampai di sini dia segera mengambil sebuah poci air teh berwarna putih dengan bunga biru untuk memenuhi dua cawan dengan air teh, kemudian sambil menyodorkan cawan teh itu, katanya lagi sambil tertawa. Kia hanya tahu berbicara terus sampai lupa menuangkan air teh untuk kalian berdua, eeha, kalian jangan lihat tempat ini adalah sarang pengemis, kau tahu daun teh yang kugunakan untuk membuat air teh ini adalah daun teh pilihan yang dibawa pangcu kami dari Imlem, sedang kedua cawan itu pun sudah dicuci sampai bersih sekali. Banyak terima kasih engkau cepat-cepat Huan Cu Im berseru. Lian Sam Seng segera melayangkan pandangan matanya dari wajah Huan Cu Im ke wajah Ban Hui Jin, kemudian sambil mengelus jenggotnya dia berkata sambil tertawa.